Sub indo by broth3rmax Bahwa arti dari sakramen perminyakan Rasul Yaakobus tadi mengatakan bahwa Jika diantara kamu ada yang sakit Endalah ia memanggil para penatua Dan supaya ia mengoleskannya minyak dan mendoakannya Saudara-saudari yang terkasih Inilah sebenarnya yang menjadi dasar biblis dari sakramen perminyakan Rupanya sakramen perminyakan sudah ada sejak zaman para rasul Seperti terungkap dalam surat Rasul Yaakobus tadi Makna sakramen pengurapan itu tampak dari bacaan tadi Bahwa sakramen ini memberikan kekuatan iman Kekuatan jiwa bagi orang yang sakit Lalu sakramen ini diperuntukkan bagi mereka yang sakit Yang sudah usia lanjut Atau mereka yang akan menjalani operasi Saudara-saudari yang terkasih Sakramen ini bukanlah sakramen terakhir Banyak orang seringkali Menganggap bahwa sakramen ini adalah sakramen terakhir Itu adalah pandangan yang keliru Sakramen ini bukan sakramen terakhir Atau sakramen yang mendekati kematian Bukan Maka banyak orang Kata-kata kalau memahami salah Maka juga enggan takut Memintakan sakramen pengurapan orang sakit ini Bagi anggota keluarkannya Padahal kalau kita lihat Bahwa sakramen ini bersama dengan sakramen Tobat Itu disebut sebagai sakramen penyembuhan Yang menyembuhkan jiwa orang Menyembuhkan hati orang Bahkan memiliki daya menghapuskan dosa orang Dan itulah sebuah kebebasan Inilah sesuatu yang kekayaan rohani Rahmat Allah yang diberikan kepada saudara kita yang sakit Untuk itu saudara sekalian Demi kebutuhan rohani dari saudara kita yang sakit Yang lansia Janganlah kita menahan-nahan Agar mereka tidak memperoleh sakramen ini Kalau memang mereka memerlukan Tidaklah kita manggil pastur Agar pastur memberikan sakramen perminyakan Bagi mereka Lalu yang kedua Saudara sekalian Masih dalam bacaan pertama Tentang arti iman Menurut surat Rasul Yaakubus tadi Doa orang beriman yang didoakan Dengan sungguh-sungguh akan besar kuasanya Kalau demikian para saudara yang terkasih Betapa pentingnya kita membangun persekutuan iman Mengungkapkan iman Karena ini memiliki daya yang besar Bagi saudara-saudari kita Oleh karena itu Perlu kita membangun senantiasa persekutuan iman Entah di dalam keluarga Di dalam lingkungan Di tengah kantor Dan seterusnya Membangun kebersamaan iman Karena iman yang disatukan Iman yang di persekutuan Besar kuasanya Semoga saudara sekalian Kita senantiasa membangun persekutuan iman itu Lalu saudara sekalian Di dalam Injil Yesus Menunjukkan kepada kita bersama Betapa Yesus sungguh-sungguh Mencerminkan kemurahan hati Allah Lewat Berkat yang diberikan bagi anak-anak Menunjukkan kepada kita bersama Bahwa Allah sungguh mencintai anak-anak Yang sebenarnya Bagi para murid dirasakan Mengganggu Tidak punya Arti bagi para rasul Tetapi Yesus disini Menunjukkan kepada kita bersama Sungguh Bahwa hati Allah Mengingin memeluk mereka Anak-anak kecil Yang tulus Yang polos ini Itulah kasih Allah Kasih Allah ternyata Tidak ditujukan kepada mereka yang lansia Tetapi juga ditujukan sampai kepada yang Kanak-kanak Semoga saudara sekalian Kita Senantiasa menyadari Kasih Tuhan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya